Saat ini kita sudah berada di area Kampung Ciwaru ya, Desa Cibu Narjaya, Kecamatan Cihambar, Kebupaten Sukabumi. Seperti ini, proses pembetonan jalan tol Bocimi tahap 2. Oke, dan di depan sana, area dari gerbang tol Parung Kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Youtube Eduard Widodo di sore hari ini. Hari ini, Sabtu, tanggal 3 Juni 2023, channel Youtube Eduard Widodo kembali hadir untuk berbagi visualisasi kondisi terkini, progres di sekitar area Simpang Susun tol Bocimi tahap 2. Alhamdulillah, untuk korejit, sudah tersambung ya Sobat Youtube sekarang. Kemarin sore, masih berada di depan sana, dan sekarang sudah berada di lokasi ini. Oke, dan depan sana, area kampung Ciwaru ya, ataupun operpas kampung Ciwaru, Desa Cibu Narjaya, Kecamatan Cihambar, Kabupaten Sukabumi. Oke, dan sekarang di lokasi ini ya, sedang dilakukan proses rigid. Sedangkan di depan sana, ada dua truk mixer ya. Ataupun truk molan, sepertinya sedang melakukan proses pembentonan median barrier ya, ataupun kongrit barrier. Oke, dan sekarang, pekerja akan meratakan ocoran ya. Ataupun beton, yang hanya tinggal sedikit lagi. Oke, sambil menonton, bagi Sobat Youtube yang baru bergabung, ataupun yang baru menemukan channel Youtube Edward Widodo, Alangkah baiknya, dukung terus channel Youtube Edward Widodo, dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya, Agar Sobat Youtube semua selalu mendapatkan informasi terupdate seputar progres jalan Tolbocimi tahap 2 dari channel Youtube Edward Widodo. Insya Allah, channel Youtube Edward Widodo akan setiap hari untuk berbagi visualisasi kondisi terkini seputar progres jalan Tolbocimi. Mantap, sudah tersambung Sobat Youtube ya. Terima kasih telah menonton! 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 proses pengaruhkan ya dengan satu jenis eksavator oke sobat youtube saat ini kita sudah berada di area kampung ciwaru ya desa cibu narjaya kecamatan ciambar, kebupaten sukabumi dan lokasi ini ataupun akses sudah ditutup ya oke dan sekarang kita kembali lagi ke area simpang susun lihat di bawah selanjutnya dilakukan proses pembetonan ini saya mengambil gambar sekitar jam 3 sore sebentar lagi akan adan asar tadi kita dari arah sana ya melihat progres di sekitar overpass kampung ciwaru dan agregat mulai dibawa kembali ke area overpass kampung sekarsari yang berada di depan sana terima kasih seperti ini proses pembetonan jalan tol bocimi tahap 2 terima kasih mungkin besok akan berpindah ke depan sana ya satu jalur lagi belum lagi rigid oke sudah adan solat asar ya jadi area pengerjaan mulai dari titik ini sampai ke ujung sana ya ke area overpass kampung sekarsari selamat menikmati terima kasih Dari lokasi ini Nanti kita akan melihat Area dari gerbang Tolparung Kuda Sobat Youtube Selamat menikmati Oke dan di depan sana Area dari gerbang tol Parung Kuda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke dari lokasi ini Kita akan balik melihat Proses pengacoran Di sekitar area Simpang Susun Terima kasih telah menonton Seperti ini Sobat Youtube Proses pembetonan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke sepertinya sudah selesai Untuk pembetonannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk pembetonan Untuk pembetonan main road Jalan utama Talbucimi tahap 2 Di sekitar area Simpang Susun Ini satu lajur Ini satu lajur sudah selesai Nanti akan terus maju ke depan sana ya Kurang lebih 4 jalur lagi Menenam ya Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.